Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel om bt Sesuai dengan judul kali ini kita bakal bongkar wins dari wins harga 200 ribuan Kita mau lihat isi dari dinamonya teman-teman ya Jadi kita bakal bongkar apakah kira-kira sama dengan dinamo seperti ini N50 Kalau misalkan sama nanti kita bakal ganti Kalau misalkan beda yaudah jangan diganti gitu ya Jadi kita bakal bongkar dari wins 200 ribuan Wins Cinaan gitu ya Oke langsung aja Oke sudah berhasil kita lepas Kita singkirkan dulu rignya Stockitnya Oke ini sekaligus kita bakal pasang tali wins ya teman-teman ya Sekaligus kita pasang tali wins Simpen lagi di tempatnya ya teman-teman Kita bakal buka bagian winsnya Dengan cara membuka baut 3 3 baut Seperti ini Pertama kita buka yang kecil dulu Biar obeng hexnya itu Nggak guna ganti gitu ya Nah ini 1 2 Dan ini 3 Kita harus ganti mata obeng hexnya Tinggal kita buka saja Nah ini dia daleman dari obeng hex Ini daleman dari wins ya teman-teman Kita kalau lihat itu bagian dinamonya kurang lebih sama ya N50 Nanti bakal kita ganti Tentunya kita bakal buka dulu Lainnya kita bongkar Ini dinamonya sama persis Dengan yang aku beli Ini harganya kurang lebih Rp19.000 Murah banget Tuh sama banget Tinggal nanti Paling kita buka Kabel ininya Kabelnya kita buka Terus ganti kita pakai kabel yang ini Yang lebih tebel Tadi juga aku sempat Ngeganti kabel Atau tali dari wins yang tadinya Baja Yang kaku ini Diganti ke Menggunakan tali Tali seperti ini Merknya seperti ini ya Nanti linknya aku taruh di deskripsi Ini 5 meter 275 lbs Jadi kurang lebih bisa menampung berapa kilo ya Sudah sudah kencang Oke Nah Ujung dari talinya Kita harus masukin ke Bagian Lubang winsnya teman-teman ya Jangan sampai gak dimasukin Nanti repot lagi Oke sudah kita masukin kabelnya Dan sekarang kita pasang Jangan lupa bearingnya juga dipasang Dipasang disini Lanjut Kita tutup Selesai Win siap pakai Dan cara ngegulungnya Kita tinggal nyalakan saja ya teman-teman ya Nyalakannya Bisa langsung dicolok Atau menggunakan Twins aslinya Oke Sekarang mau ulur sama tarik ya Kita ulurnya kan Mau ke kanan Kita ulur itu mau ke kanan keluar Ini kita Karena mau narik berarti ke kiri Nah seperti ini Jadi cukup dinyalakan saja Dia ngegulung gitu ya Teman-teman ya Ini kurang lebih panjangnya 5 meter Udah cukup panjang banget sih Dan nanti tinggal di ujungnya Kita pasang hook Atau Cantolan gitu ya Oke pokoknya gitu aja Thank you buat teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai dengan selesai Seperti biasa Jangan lupa di like Comment and subscribe Channel Sigit Bt Dan Om Bt tentunya ya Dan nantikan video-video selanjutnya Dari channel Om Bt Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa